selamat menikmati jadi ini kelihatan benang-benang hitam jahitan atas dan kalau kita tarik ini mungkin lepas coba kita tarik nah lepas seperti ini lepas tandanya tegangan benang bawah terlalu kencang posisinya seperti ini kan tadi kalau atasnya bagus tapi bawahnya seperti ini dan bisa ditarik dilepas maka tegangan skoji bawah itu terlalu kencang maka solusinya adalah anda harus setting skojinya ini ada baut penyetel kekencangan benang tegangan benang anda perhatikan ini kalau diperhatikan kira-kira arah arah ini untuk belahan bautnya ini ke arah jam 12 sama jam 6 kan kalau kita putar ke kanan berarti mengencangkan kalau kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam maka akan mengendorkan nah karena kondisinya terlalu kencang terlalu tegang untuk skojinya maka sekarang kita harus mengendorkannya mengendorkannya kita putar seperti ini 180 derajat kita putar lagi 180 derajat jadi kita putar jadi kita putar sekarang kondisinya kita putar 180 derajat kali 2 ke berlawanan arah putaran jarum jam kita akan lihat hasilnya kita coba setelah kita mengatur skoji tegangan skoji benang bawahnya ini pakai mesin high speed anda perhatikan hasil jahitan atas kemudian nah hasilnya lebih bagus lebih mending seperti ini kalau kita tarik atasnya pasti kuat kuat yang benang atas juga kita tarik kuat nah itulah bagaimana kita memberikan solusi penyetelan tegangan skoji pada mesin jahit high speed kalau anda masih kurang kira-kira anda bisa perbaiki lagi tegangannya seperti itu informasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih